Hai di kesempatan kali ini di video kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang sangat bagus buku ini termasuk buku dengan genre self-improvement ya buku dengan judul Atomic Habits karya James Clear Hai perubahan kecil yang membiarkan hasil luar biasa perubahan kecil memberikan hasil luar biasa cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk sebelum saya bacakan dari bab ke bab buku ini sebenarnya bercerita tentang kebiasaan minyak kecil buku yang sudah diterjemahkan ke berbagai macam bahasa ini cukup tebal hampir kurang lebih 300 halaman lebih dari 300 halaman Oke sebelum saya bacakan bab yang pertama sebelumnya saya akan membacakan pengantar yaitu sebuah kisah dari James clear itu sendiri pengantar kisah saya pada hari terakhir tahun kedua saya di SMA tongkat memukul bisbol menghantam muka saya ketika seorang teman mengambil pilihan mengukul tongkat memukul terlepas dari tangannya dan terbang ke arah saya sebelum menghantam langsung ke bagian diantara kedua mata saya saya tidak punya ingatan tentang peristiwa benturan yang dasyat itu tongkat memukul itu menghantam muka saya begitu kuat sehingga hidung saya berubah bentuk menjadi seperti huruf U benturan itu membuat jaringan lunak otak saya terlihat terlepas ke dinding dalam tengkorak saya dalam seketika pebengkakan langsung menyebar ke seluruh kepala dalam sepersekian detik hidung saya patah ada sejumlah fraktur tengkorak dan ada dua serpi kelopak mata yang rontok ketika membuka mata saya melihat orang-orang menatap saya dan memburu untuk memberikan bantuan saya menunduk dan melihat pintik-pintik merah di baju saya salah seorang teman kelas membuka kaos dan memberikannya kepada saya saya memakainya untuk menyumbat darah yang mengucur bergeras dari hidung saya terguncang dan bingung saya tidak tahu berapa serius cedera yang saya alami guru saya merangkul dan mengajak saya memulai perjalanan dengan berjalan ke klinik sekolah menyeberang lapangan menuruni bukit dan kembali ke gedung sekolah entah berapa orang yang memapah saya membuat saya tetap tegang kami berjalan pelan-pelan tidak ada yang saya sadar bahwa setiap menit dalam situasi ini sangatlah penting setiap di klinik sekolah perawat mengajukan serangkaian pertanyaan pertanyaan pertama tahun berapa ini 1998 jawab saya padahal seharusnya tahun 2002 Hai pertanyaan selanjutnya siapa presiden Amerika Serikat berkinten kata saya jawabannya yang benar adalah Joshua terbuj pertanyaan selanjutnya siapa nama ibu kandungmu saya terbata-bata 10 detik berlaku pati kata saya santai tak peduli pada kenyataan bahwa saya memerlukan 10 detik untuk mengingat nama ibu sendiri itulah pertanyaan terakhir yang saya ingat tubuh saya tak sanggup mengatasi pemernakan cepat dalam otak saya dan saya kehilangan kesedaran sebelum ambulans tiba sekian menit kemudian saya diangkut ke rumah sakit terdekat tak lama setelah tiba di sana tubuh saya mulai gagal berfungsi sulit bagi saya untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar seperti menelan dan bernafas saya mengalami serangkaian kejang pertama saya mengalami serangan kejang pertama hari itu kemudian saya berhenti bernafas sama sekali sementara dokter bergegas memasak saya dengan oksigen mereka juga memutuskan rumah sakit daerah itu tidak memadai untuk menangani situasi dan meminta helikopter menerbangkan saya ke rumah sakit yang lebih besar di cincin natih saya didorong keluar dari rang dari ruang gawat darurat menuju helipad di seberang jalan kereta dorong terguncang-guncang di sepanjang jalan ketika seorang perawat mendorong saya sementara perawat yang lain tak henti memompakan oksigen ibu saya yang sudah tiba di rumah sakit beberapa saat sebelumnya naik ke helikopter menemani saya saya belum sadar dan tak mampu bernafas sendiri sementara ibu saya terus menang memegangi tangan saya selama penerbangan ketika ibu saya menemani saya dalam helikopter ayah saya pulang untuk memberitahu saudara-saudara saya dengan berkaca-kaca ia mengatakan kepada adik perempuan saya bahwa ia tidak bisa ikut dalam acara kenaikan kelas adik saya malam itu setelah menitipkan adik-adik saya kepada keluarga dan teman ia bergendaraan ke cincin natih untuk menemani ibu saya ketika saya dan ibu saya mendarat di atap rumah sakit sebuah tim terdiri atas hampir 20 dokter dan perawat langsung menjemput saya di helipad dan mendorong saya ke trauma unit saat itu pembengkakan di otak saya telah begitu parah sehingga saya bura langkali mengalami kejang tulang hidung saya perlu diperbaiki tapi kondisi saya tidak mendukung untuk menjalani operasi setelah sekian lagi mengalami kejang pada hari ketiga saya sengaja dibuat koma dan bernafas menggunakan bantuan ventilator orang tua saya bukan pertama kali ke rumah sakit ini 10 tahun sebelumnya mereka datang ke gedung yang sama di lantai dasar setelah adik perempuan saya didiagnosa menderita laukimia pada usia 3 tahun saya 5 tahun kala itu adik laki-laki saya baru 6 bulan setelah 2 setengah tahun menjalani kemoterapi pengambilan cairan tulang belakang dan biopsi sum-sum adik perempuan saya akhirnya keluar dari rumah sakit dengan bahagia sehat dan bebas dari kanker dan sekarang setelah 10 tahun menjalani hidup normal orangtua saya harus kembali ke tempat yang sama bersama anak yang berbeda sementara saya sengaja dibuat koma rumah sakit mendatangkan rohaniawan dan pekerja sosial untuk menghibur orang tua saya ia orang yang sama yang pernah menemui mereka 10 tahun lalu setelah tahu adik saya menderita kanker ketika siang berubah menjadi malam beberapa mesin membuat saya tetap hidup orang tua saya berusaha tidur di karpet rumah sakit mereka sangat kelelahan tapi bolak-balik berterbangun dengan rasa cemas belakangan ibu saya bercerita itu malam paling buruk yang pernah ku alami sembuh syukurlah esok paginya saya mampu bernafas lagi sampai ke tingkat yang membuat para dokter berani melepaskan saya dari kondisi koma ketika akhirnya kesadaran saya kembali ternyata saya kehilangan kemampuan mencium bau sebagai uji seorang perawat meminta saya meniup dengan hidung kemudian menghendus sekotak jus apel hidra penciuman saya kembali tapi yang diluar dugaan aksi mengembus nafas kuat-kuat ternyata memaksa udara menembus bocor pada tulang kelopak mata dan mendorong mata kiri saya keluar bola mata saya keluar dari rongga orbitnya dan tidak lepas hanya karena masih ada serabut saraf yang menghubungkannya dengan otak menurut dokter mata bola mata saya perlahan-lahan akan kembali ke tempat semula sejalan dengan terlepasnya udara yang terjebak tapi entah berapa lama waktu yang diperlukan saya dijadwalkan menjalani operasi satu pekan kemudian yang berarti saya masih harus beristirahat beberapa waktu lagi saya seperti petinju yang babak belur dalam turnamen tinju tapi saya boleh meninggalkan rumah sakit saya pulang dengan hidung mata belasan faktur belasan faktur pada wajah dan mata kiri yang nyaris lepas bulan-bulan berikutnya terasa sulit rasanya seolah-olah segala sesuatu dalam hidup ditunda sejenak selama beberapa pekan penglihatan saya ganda dan saya secara harfiah tidak bisa melihat lurus ke depan sebulan lebih kemudian bola mata saya akhirnya kembali ke posisi normalnya karena kadang masih kejang-kejang dan penglihatan masih bermasalah delapan bulan kemudian saya baru dapat mengendarai mobil lagi saat fisioterapi saya melatih pola-pola motorik dasar seperti berjalan dan mengikuti garis lurus saya bertekad tidak membiarkan kecelakaan itu meruntuhkan semangat saya tetapi tak jarang saya merasa tertekan dan sangat galau perih sekali rasanya ketika sadar betapa jauh jalan yang harus saya tempuh untuk kembali ke lapangan bisbol satu tahun kemudian bisbol selalu menjadi bagian utama dalam hidup saya ayah saya pernah bermain untuk sebuah klub liga kecil bernama Estee Louis Cardinals dan saya mempunyai mimpi untuk bermain secara profesional setelah rehabilitasi selama berbulan-bulan yang saya inginkan lebih dari yang lain adalah kembali ke lapangan namun upaya kembali ke lapangan bisbol tidak telah mulus ketika musim pertandingan digelar saya satu-satunya siswa tahun pertama yang tidak lolos ke tim bisbol utama saya pernah bermain bersama siswa tahun kedua pada kejuaraan tim cadangan saya telah bermain bisbol sejak usia 4 tahun dan bagi seseorang yang telah sangat berpengalaman dalam olahraga ini tidak lolos ke tim utama sangatlah memalukan saya masih ingat peristiwa hari itu saya duduk di mobil dan menangis sambil mencari-cari gelombang radio mendengarkan lagu-lagu menghibur kegalauan saya setelah setahun tanpa rasa percaya diri pada tahun keempat saya berusaha masuk ke tim utama lagi tapi jarang berhasil di lapangan secara keseluruhan saya memainkan 11 inning dalam pertandingan bisbol tim utama hampir tidak mencapai 1 game pun terlepas dari karir bisbol yang kurang cemerlang di SMA saya masih percaya dapat menjadi pemain besar dan saya tahu supaya segalanya membaik saya lah satu-satunya yang bertanggung jawab titik perubahan datang titik perubahan datang 2 tahun setelah kecerakan itu ketika saya mulai kuliah di Danishian University itu awal baru dan disitu untuk pertama kalinya saya menemukan kekuatan dahsyat kebiasaan-kebiasaan kecil selanjutnya bagaimana saya belajar tentang kebiasaan kuliah di Danishian adalah salah satu keputusan terbaik saya dalam hidup saya menempat posisi dalam tim bisbol dan walaupun berada di urutan terbawah sebagai mahasiswa baru kegembiraan saya meluap-luap meskipun sempat kacau ketika SD SMA saya berhasil menjadi atlet universitas saya sadar belum akan dimainkan dalam tim bisbol dalam waktu dekat jadi saya berfokus pada upaya mengatur diri sementara teman-teman begadang untuk mengobrol atau bermain video game saya membangun kebiasaan tidur yang baik dengan tidur lebih dini setiap malam di dunia asrama mahasiswa yang serba bebas dan corok saya bertekad membuat kamar tetap bersih dan rapi perbaikan-perbaikan ini remeh tapi memberikan saya kesan mampu mengendalikan hidup saya mulai merasa percaya diri lagi dan kepercayaan diri yang meningkat ini berimbas ke kelas karena kebiasaan-kebiasaan belajar saya ikut membaik dan saya berusaha meraih A untuk semua mata kuliah selama tahun pertama kebiasaan adalah rutinitas atau perilaku yang dijalankan secara teratur dan dalam banyak kasus secara otomatis ketika semester 1 berganti ke semester berikutnya saya berhasil mengumpulkan kebiasaan-kebiasaan kecil tapi konsisten yang akhirnya mengantar ke hasil-hasil yang tak terbayangkan sewaktu saya baru mulai sebagai contoh untuk pertama kali dalam hidup saya saya membiasakan mengangkat beban beberapa kali seminggu dan pada tahun-tahun berikutnya tubuh saya yang tinggi 190 cm bertambah kekar dengan bobot naik dari 85 kg menjadi 100 kg ketika musim pertandingan tahun ke-2 dimulai saya mendapat posisi awal sebagai pitcher pada tahun berikutnya saya terpilih sebagai kapten tim dan pada penghujung tahun saya terpilih menjadi anggota tim utama namun baru pada musim tahun terakhir namun baru pada musim tahun terakhir saya kebiasaan-kebiasaan tidur, belajar, dan latihan fisik sungguh mulai mendatangkan hasil kebiasaan tidur, belajar, dan latihan 6 tahun setelah kecelakaan berhantam pengukul bisbol tepat di wajah diterbangkan ke rumah sakit dan sengaja dibuat koma saya terpilih sebagai atlet putra terbaik dan salah satu ESPN Akademik All American Team kehormatan yang hanya diberikan kepada 33 pemain di seluruh Amerika ketika lulus nama saya tercantum di buku tahunan universitas dalam 8 kategori berbeda pada tahun yang sama saya dianugerahi penghargaan akademis tertinggi di universitas itu medali raptor medali rektor semoga Anda memaafkan saya karena cerita yang terkesan berlebihan ini sejujurnya tidak ada yang legendaris atau historis dalam karir orang harga saya saya tidak pernah sampai menjadi pemain profesional namun dengan mengenang tahun-tahun itu saya percaya telah meraih sesuatu yang terbilang langka saya berhasil memaksimalkan potensi dan saya percaya konsep-konsep dalam buku ini juga dapat membantu Anda memaksimalkan potensi kita semua berhadapan dengan tantangan dalam hidup bagi saya tantangan itu adalah sederhana dalam olahraga dan pengalaman itu mengajarkan sesuatu yang sangat penting perubahan-perubahan yang terkesan kecil dan remeh pada awalnya akan memberikan hasil-hasil yang menajubkan bila Anda bersedia menjalininya sampai bertahun-tahun kita semua berhadapan dengan kemunduran tetapi dalam jangka panjang kualitas hidup kita sering kualitas hidup kita seringkali bergantung pada kualitas kebiasaan kita dengan kebiasaan yang sama Anda akan mendapatkan hasil serupa namun dengan kebiasaan yang lebih baik apapun menjadi mungkin barangkali ada orang yang mampu menaik kesuksesan luar biasa dalam semalam saya tidak kenal satupun di antara mereka dan saya jelas bukan salah seorang di antara mereka tidak ada yang paling menonjol dalam perjalanan hidup saya dari kondisi dibuat koma sampai meraih akademi All American tapi banyaknya menonjol yang terjadi adalah evolusi bertahap serangkaian panjang kemenangan kecil dan terobosan yang sangat kecil satu-satunya cara yang membuat saya maju satu-satunya cara yang saya pilih adalah mulai dengan hal kecil dan saya menerapkan strategi yang sama beberapa tahun kemudian ketika memulai usaha sendiri dan menulis buku ini selanjutnya bagaimana dan mengapa saya menulis buku ini pada November 2012 saya mulai menerbitkan artikel di jamesclear.com selama bertahun-tahun saya menyimpan catatan-catatan tentang pengalaman-pengalaman dari badi saya yang berkaitan dengan kebiasaan dan saya akhirnya siap membagikan semua itu kepada publik saya mulai dengan menerbitkan artikel baru setiap Senin dan Kamis dalam beberapa bulan kebiasaan menulis yang sederhana ini membuat saya mendapatkan seribu pelanggan email pertama dan pada akhir tahun 2013 angka itu naik menjadi lebih dari 30 ribu orang pada tahun 2014 daftar email saya berkembang kelebih dari 100 ribu pelanggan yang menjadikannya salah satu newsletter dengan pertumbuhan paling cepat di internet saya merasa menjadi pembual ketika mulai menulis 2 tahun silam tapi sekarang saya dikenal sebagai pakar dalam hal kebiasaan label baru yang membuat saya sangat senang tapi sekaligus tidak nyaman saya tidak pernah memandang diri sebagai pakar dalam topik ini melainkan sekedar orang yang bereksperimen bersama-sama dengan para pembaca pada tahun 2015 saya meraih 200 ribu pelanggan email dan menandatangani kontrak buku dengan pinguin random menandatangani kontrak buku dengan pinguin random host untuk mulai menulis buku yang sedang Anda baca sekarang ketika audiensi saya bertambah begitu pula peluang bisnis saya saya lebih banyak diminta berceramah di perusahaan-perusahaan terkemuka tentang ilmu pembentukan kebiasaan perubahan perilaku dan perbaikan yang terus menerus saya menjadi pembicara utama pada konferensi-konferensi di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 2016 artikel-artikel yang saya mulai muncul secara teratur pada tahun 2016 artikel-artikel saya mulai muncul secara teratur di publikasi-publikasi besar seperti Times, Entrepreneur, dan Forbes yang menajubkan tulisan saya dibaca oleh lebih dari 8 juta orang tahun itu pelatih-pelatih di NVL, NBA, dan MLB mulai membaca karya saya dan membagikannya kepada tim-tim mereka pada awal tahun 2017 saya meluncurkan Habits Academy yang menjadi landasan pelatihan perdana bagi organisasi-organisasi dan individu-individu yang tertarik membangun kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik dalam hidup dan pekerjaan perusahaan-perusahaan yang termasuk Fortune 500 serta usaha-usaha rintisan yang baru tumbuh mulai merekrut pimpinan dan melatih staff secara keseluruhan lebih dari 10 ribu pemimpin manajer, pelatih, dan guru telah digembleng oleh Habits Academy dan karya saya bersama mereka telah mengajarkan banyak sekali kepada saya tentang apa yang diperlukan untuk membuat kebiasaan-kebiasaan berhasil di dunia nyata sewaktu saya memberikan sentuhan akhir pada buku ini dalam tahun 2018 jamesclear.com menerima jutaan pengunjung per bulan dan hampir 500 ribu orang menjadi pelanggan untuk email newsletter saya jumlah yang sungguh di luar dugaan ketika saya baru mulai karena berpikir tentang hal itu pun dulu saya tidak berani selanjutnya bagaimana buku ini akan bermanfaat bagi Anda pengusaha dan investor nafal Rafikan berkata untuk menulis buku yang hebat mula-mula Anda harus menjadi buku itu saya mulai mengetahui gagasan-gagasan yang disebutkan disini karena saya terpaksa mempraktikannya saya harus mengandalkan kebiasaan-kebiasaan kecil untuk bangkit dari sidra agar menjadi lebih kuat secara fisik agar dapat tampil berprestasi di lapangan agar dapat menjadi penulis agar dapat membangun bisnis yang sukses dan sekedar untuk berkembang menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab kebiasaan-kebiasaan kecil membantu memaksimalkan potensi saya dan karena Anda memilih buku ini saya menebak bahwa Anda juga ingin memaksimalkan potensi Anda di halaman-halaman mendatang saya membagikan rencana selangkah demi selangkah untuk membangun kebiasaan yang baik untuk membangun kebiasaan yang lebih baik bukan untuk berapa hari atau seminggu tapi seumur hidup meskipun sains mendukung semua yang telah saya tulis buku ini bukan makalah penelitian ilmiah buku ini petunjuk pelaksanaan Anda akan menemukan kebijaksanaan dan saran praktis di bagian depan dan di bagian tengah sementara saya merangkai ilmu dibalik secara sementara saya menerangkan ilmu dibalik cara menciptakan dan mengubah kebiasaan-kebiasaan Anda yang mudah dibahami dan diterapkan bidang-bidang yang saya manfaatkan biologi ilmu saraf filsafat psikologi dan sebagainya sudah ada bertahun-tahun yang saya tawarkan kepada Anda adalah sintesis gagasan-gagasan yang terbaik yang pernah terpikir oleh orang-orang cerdas sejak lama serta temuan-temuan paling menarik yang dibuat oleh ilmuwan belakangan ini sumbangan saya semoga adalah menemukan gagasan-gagasan yang paling penting dan mengaitkannya sedemikian sehingga sangat mudah diterapkan apapun yang baik dalam buku ini adalah jasa banyak pakar sebelum saya sedangkan apapun yang konyol anggaplah itu kesalahan saya tulang punggung buku ini adalah model kebiasaan empat langkah saya mendapatkan petunjuk atau cue menumbuhkan gairah atau craving menanggapi atau respons dan menikmati hasilnya atau reward dan empat kaedah perubahan perilaku yang berkembang dari langkah-langkah tadi dan empat kaedah perubahan perilaku yang berkembang dari langkah-langkah tadi pembaca yang berlatar belakang psikologi mungkin mengenali sebagai istilah ini dari operan kondisioning yang pertama kali didalihkan sebagai stimulus response reward oleh B.F. Skinner pada tahun 1930-an dan belum lama ini dipopulerkan sebagai cue routine and reward dalam The Power of Habits oleh Charles Duhigg ilmuwan perilaku ilmuwan perilaku seperti Skinner sadar bahwa jika menawarkan ganjaran yang tepat Anda dapat membuat orang beraksi dengan cara tertentu namun meskipun model Skinner sungguh memberikan hasil yang istimewa dalam menerangkan bagaimana rangsangan dari luar mempengaruhi kebiasaan kita model itu belum cukup menjelaskan bagaimana pikiran perasaan dan keyakinan kita berdampak terhadap perilaku kita kondisi-kondisi init kondisi-kondisi internal suasana hati dan emosi juga penting dalam dasar warsa lalu ilmuwan mulai menentukan hubungan antara pikiran perasaan dan perilaku kita penelitian ini juga dibahas dalam buku ini secara keseluruhan kerangka yang saya tawarkan adalah model terpadu antara ilmu kognitif dan ilmu perilaku saya percaya ini salah satu model pertama perilaku manusia yang dapat menjelaskan dengan tepat mengaruh rangsangan eksternal dan emosi terhadap kebiasaan kita sementara ada istilah yang terasa akrab saya percaya bahwa hal-hal terperinci dan penerapan empat kaedah perubahan perilaku akan menawarkan cara baru untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan Anda perilaku menulis selalu berubah dari situasi ke situasi dari saat ke saat dari detik ke detik namun buku ini bicara tentang yang tidak berubah buku ini membahas dasar-dasar perilaku manusia prinsip-prinsip abadi yang dapat Anda andalkan dari tahun ke tahun gagasan-gagasan yang Anda dapat pakai untuk melandasi bisnis keluarga hidup Anda tidak ada cara tunggal untuk menciptakan kebiasaan yang lebih baik tapi buku ini menjelaskan dengan cara terbaik yang saya ketahui pendekatan yang akan efektif tak peduli di mana Anda mulai atau apa yang sedang Anda inginkan atau apa yang sedang ingin Anda ubah strategi yang saya bahas relevan bagi siapapun yang mencari sistem selangkah demi selangkah untuk perbaikan entah sasaran Anda adalah kesehatan keuangan produktivitas hubungan atau semuanya selama terkait dengan perilaku manusia buku ini akan menjadi panduan Anda